Hold up, I am on my way Karina, Karina, Susa sudah masuk, habislah riwayatmu Bagaimana bisa, Patrick, kau tidak akan putus denganku, kan? Sudah masuk? Kita tidak berpacaran atau apapun, kan? Oh, kalian ada di sana ya, pasangan yang sangat serasi Hei, kau gadis pink, aku akan lepas rambut palsumu itu, lihat saja nanti Wah, gawat ini, Karina Susa, akan kujelaskan semuanya padamu, kau salah paham Oh, benarkah, Patrick? Iya Hei, kau dengar ya, kau kira aku tidak melihat videomu Di mana kau menyuruh Patrick untuk membeli lobster, begitu? Aku punya saran untukmu, pergi sana Atau semua orang akan melihat kepala potakmu Mungkin itu yang akan terjadi padamu jika kau pacaran dengan gadis lain Susa akan melepas rambut palsu Karina dan Patrick akan mendapat masalah Benar, kalau kalian mau bertengkar, jangan di dalam kafe Aku baru saja selesai menghias pohon natal Karena kalian bisa merusaknya nanti Susa, seharusnya kau baru akan masuk seminggu lagi, kan? Tapi aku mau masuk lebih cepat, Patrick Rambut pink, kau masih ada di sini? Patrick, bilang kalau kita saling mencintai Maafkan aku, Karina Aku ini mencintai Susa Kau ini memang pengecut Hei, gadis pink, dengar ya Awas kalau sampai aku melihatmu dekat-dekat dengan pacarku Patrick, sekarang katakan, apakah kau sudah menciumnya? Iya, oops, tidak susah Aku jadi malu gara-gara Patrick Benar, dia itu takut pada Susa Iya, Susa itu benar Dia sedang mempertahankan hubungannya Sekarang aku ingin menangis si jauh terang Ayo, Karina, semuanya akan baik-baik saja Ayo Ais, sekarang aku memesan lobster dan Patrick yang akan bayar itu Baiklah, Ais, tolong dengarkan Baiklah, aku akan buatkan Kalian mau pesan apa sekarang, para pecundang? Ais, aku pesan tiga latte Tidak, aku mau jus Iya, Profasti, grusnya mau latte Jadi kita minum latte sekarang Baiklah, akan kubuatkan Aku peringatkan pada kalian Jangan dekat-dekat pohon natal Apa yang salah denganku? Apakah aku ini jelek? Kenapa Max meninggalkanku? Mary, dengar Smiley menjadi semakin baik padaku Dia sudah berubah banyak Hari ini dia mentraktirku ke restoran Oh iya, tadi aku membeli sesuatu Dan aku mau saranmu Apa yang harus aku pakai? Lihat, Mary Aku sudah membeli tas ini Bagaimana menurutmu? Bagus kan? Coba lihat Diana Dulu Smiley mengkhianatinya Dan sekarang dia memberikan Diana banyak hadiah Lalu Max, dia bahkan tidak melirik padaku Mary, dengar Tasnya tidak terlalu penting Aku juga membeli atasan yang ini, Mary Lalu aku akan pakai bra manik-manik ini di atasnya Bagaimana? Smiley pasti akan sukakan Kalau hari ini Max mengabaikanku Aku akan keluar dari sekolah ini Aku tidak bisa hidup tanpanya Mary, bagaimana? Apa yang harus aku pakai? Mary? Mary, kau mendengarkan aku? Tidak Diana, aku tidak tertarik dengan restoran, hadiah, dan cintamu Aku ini kan jelek Makanya aku seperti ini Kau enak ada smiling Hei Mary, bagaimana kalau aku pakai pakaian ini dan tas yang ini? Cocok sekali kan? Mary, dengar ya Begini, kalau seorang pria mengabaikanmu Kau tidak boleh mengejarnya lagi Sebaiknya pergi ke pesta saja untuk bersenang-senang Hei Diana, aku punya ide bagaimana kalau aku pergi ke restoran denganmu Kita juga bisa mengundang Max Mungkin kami bisa berbaikan di sana Tidak Mary, hari ini hanya aku dan Smiley saja Max, kenapa? Jangan sedih, Karina, semuanya akan baik-baik saja Apa? Susah menghajarnya Sudah, kalian pergi saja dari sini Kalian itu hanya bisa membuat patah hati Patrick membuatku patah hati Dima, pergilah, kau tahu cara mengobati patah hati Kau sudah lupa, Kosti, aku hanya mencintai Diana Baiklah, kalau begitu aku saja Tunggu, hentikan, asalkan jangan hijau terang atau Karina Kenapa? Pokejam sekali, Dima, Patrick yang membuatnya patah hati Benarkah itu? Tidak, aku bercanda, aku tidak membutuhkannya Apakah Susah lebih cantik dariku? Tidak, Karina, kau lebih cantik Patrick itu pengecut, dia takut pada Susah Oh, kalian lihat teman-teman, Karina menangis Kenapa kau menangis, Karina? Apa kau ketahuan dengan Susah? Dengar para katak, apakah kalian pernah dibuat patah hati oleh pacar kalian? Belum, aku belum pernah Tidak seperti kalian Katakan pada mereka, hijau terang Tunggu, Karina, dengar para katak Aku ini gadis baik-baik, sebatang dan delion Tapi demi temanku, aku bisa melawan kalian semua Ayolah, hijau terang Tenang dulu, berikan saja temanmu itu bisku Supaya dia berhenti menangis Cukup, aku tidak mau berurusan dengan kalian Ayo, tunjukkan, balaskan dendam untukku Eh, bisakah kalian diam? Oh, halo, iya Aku sudah memesan meja Bisa kami pesan satu lagi dekat aquarium? Hah? Hei, Smilic mau kemana? Ke restoran setelah sekolah selesai bersama Diana Baiklah, kalau begitu, terima kasih Iya, kami sudah tahu cara berpakaiannya Terima kasih Malam ini aku dan Diana akan ke restoran Kami akan pergi ke restoran paling mahal Kalau kalian mau tahu Wah, Smilic Pacar, cinta, restoran Hebat sekali Smilic, tapi dari mana kau punya uang untuk membayarnya? Itu bukan urusanmu Sebaiknya kau bahagia untuk melihat kakamu ini Lihatlah ini Wow Hei, Smilic Apa kau ini merampok? Bang ya Apakah ini emas sungguhan? Emas dan berlian Akan kuberikan pada pacarku di restoran nanti Smilic, kau ini paling bisa memanjakan pacarmu Mustahil tidak memanjakan Diana Itulah sebabnya aku tidak mau punya pacar Karena kau akan menghabiskan banyak uang Smilic, kau dapat uang dari mana? Apa ayah yang memberikannya padamu? Jangan cemas Semua ini hasil jeripayaku Aku dan Diana sedang mengumpulkan uang untuk membeli hadiah diberikan pada Pak Mike Karena itu kalian harus menyumbang untuk membeli hadiah, Pak Mike Kami menghabiskan uang untuk membeli kosmetik Aku sudah memberikan hadiah untuk Diana Apa kau akan memberikan uangnya? Memangnya berapa banyak? Lebih banyak itu lebih banyak Kalian tidak boleh pelit Itu guru favorit, kan? Patrick yang akan menyumbang bagianmu, ya kan? Benar, susah Tunggu dulu Ada pertemuan apa ini? Untuk apa kita mengumpulkan uang? Jangan diberitahu, ya? Ini rahasia kita, kan? Iya, rahasia Teman-teman, Layla dan Diana sedang mengumpulkan uang untuk membeli hadiah tahun baru untuk Pak Mike Benarkah itu? Diana dan Layla mengumpulkan uang untuk membeli hadiah tahun baru, Pak Mike? Sepertinya kalian lupa, ya? Kalau kita sudah menyiapkan hadiah untuknya Kalian mengumpulkan uang untuk apa? Kalian punya rencana apa? Jadi kita tidak perlu mengumpulkan uang lagi Ayo, teman-teman, kita pergi Mencurigakan sekali Ternyata begitu Mereka bukannya ingin membeli hadiah untuk Pak Mike Tapi untuk mereka sendiri Bagaimana kalau kita mengejar Diana sekarang? Tidak, Dimas Baiknya kita ke kelas saja Berhentilah berbuat gaduh Jangan macam-macam, ya? Ayo, cepat-cepat Sekarang masuk ke kelas Ayana, rencana kita gagal Bukan kita Tapi kau yang membuatnya gagal Apa maksudmu itu, Diana? Dengarkan aku, ya? Ini adalah idemu untuk berbohong Kalau kita mengumpulkan uang Untuk membeli hadiah untuk Pak Mike Begini, Ice Bisa kau sembunyikan kotak ini? Aku tidak mau menyimpannya dalam loker Karena bisa ada yang curi Wow, apa isinya? Lihat Ini adalah cincin emas berlian Aku mau berikan pada pacarku di restoran Bisa kau menyimpannya untukku? Baiklah, tidak ada yang masuk ke sini Sini aku terima Baiklah, akan kuambil setelah jam pelajaran selesai Baiklah Wah, cantik sekali Halo? Iya, Nastya Kenapa hari ini kau tidak masuk? Kami sudah selesai menghiasnya Oh, kau pergi untuk mempertebal bulu mata Baiklah kalau begitu Tunggu, belnya sudah bunyi Aku akan menelponmu lagi nanti Bagikan, Puki Anak-anak Hari ini Bapak menemukan buku harian Tulisan yang di dalam buku ini Membuat Bapak terkejut Untung saja itu bukan buku harianku Karena kalau Bapak membacanya Bapak akan terkejut seumur hidup Aku yakin Bapak heran Tentu saja kau benar, Diana Diamlah, Layla Aku ingat sedikit tentang isi buku harianmu Itu parah sekali Aku tahu isinya Buku harian ini milik seseorang dari sekolah ini Uh, Pak Mike, kalau begitu bacakan saja Mungkin itu buku harian Kost, ya? Stella, aku ini tidak punya buku harian Pak Mike, pemiliknya wanita atau laki-laki Setidaknya bacakan beberapa kalimat dulu, Pak Aku rasa tidak baik membaca buku harian orang lain Bukan begitu, Pak Mike Buku harian itu sudah hilang Jadi semua yang bersifat pribadi Sekarang menjadi bersifat umum Sebenarnya ada cerita cinta tentang seorang pria yang sangat menyedihkan Dan dia... Sebelum cerita sedihnya dimulai Boleh aku memberikan hadiah pada Diana, Pak? Berikan saja hadiahmu nanti di luar, Dima Tidak di sini Astaga, kali ini apa lagi? Oh, Dima, kalau aku jadi kau Aku akan memberikan hadiahnya pada gadis yang lebih baik Pak Mike, ini adalah hadiah pertemanan Ini untukmu, Diana Supaya telingamu tidak kedinginan Dan tidak mendengarkan pembicaraan orang lain Baiklah, Dima Ini bagus sekali Dan imajinasimu juga bagus Benar, Diana Aku bisa membayangkan banyak hal Pak Mike, boleh aku bicara pada Dian? Ada apa ini? Dima, apa kau ini sudah gila, ya? Pak Mike, tolong tegur dia Terima kasih penutup telinganya Ini bagus Pak Mike, apa ini pelajaran yang Bapak ajar, kan? Cara untuk menggoda pacar orang lain di sini, Pak? Dima, kembali ke mejamu Smiley, jangan salah paham Itu ciuman persahabatan dan hadiah persahabatan Ya, benar Kami selalu melihat ciuman persahabatan ini setiap hari Smiley, jangan percaya itu Dia yang memulainya Kalau kau mau, aku bisa mengembalikan ini Hanya sebentar saja, Pak Mike Sebentar Diana, aku percaya padamu Aku sudah memulai Smiley, kami sedang belajar Ayo keluar Aku mencintaimu, Diana Pak Mike, tolong ya Jangan kasar pada pacarku Jangan lupa Kalau dia adalah Smiley Pacar nona Diana Iya kan? Diana, Smiley itu licik Kalau Bapak jadi kau Bapak akan lebih memilih Dima Pak Mike, aku sayang Bapak Karina lihat Apa bentuknya berubah Aku takut menyentuhnya Benar, jadi semakin kecil sekarang Karina, aku sangat menyayangimu Aku juga Tidak apa-apa Kita akan kuliah dan berhasil di sana Kita akan menemukan pacar yang keren Benar, mereka akan melindungi kita Jika kau sayang padaku Boleh aku minta sesuatu? Tentu saja Eh, sedang ada di kelas Kafenya kosong Bisa kau mengambilkan roti untukku? Tidak masalah Hijau terang Akanku ambilkan untukmu Yang paling besar Baiklah Marshmallow untuk hijau terang Permen Supaya dia berhenti menangis Lalu roti, roti, roti Astaga, rotinya habis Oh, apa ini? Ini cantik sekali Aku yakin hijau terang akan senang sekali Ayolah, kalian mau pesan apa? Karena jam istirahatnya hanya sebentar Aku akan bersiap Ayo teman-teman, kalian mau pesan apa? Karena jam istirahatnya hanya sebentar Kami berhenti Ais, Ais, kalian mau pesan apa? Hei Ais, berikan cincinnya Iya baiklah, akan kubuatkan sekarang Cincin ya Cincin Eh, cincinnya di mana ya? Hmm Ada apa, Ais? Cincin yang kuberikan padamu Mana dia? Ayo sini Jangan pelukan di sini Iya, baiklah, Smiley Cincin yang tentang Diana itu kan Tapi aku lupa Apa maksudmu, Ais? Tadi cincinnya di sini Kenapa bisa begitu, Ais? Aku sudah bilang padamu untuk menyembunyikannya Tadi Nastia menelponku Lalu jam pelajaran dimulai Di mana cincinnya ya? Kau ini sedang bercanda ya? Aku sudah memesan meja di restoran yang paling mahal Dan Diana sudah tahu soal hadiahnya Apa yang harus kubilang pada Diana? Maaf, Diana Ais menghilangkannya Hey, Ais 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 Maaf, teman-teman Aku tidak buka jam istirahat ini Smiley tadi ada di sini Pasti ada yang mencurinya Oh, Ais Selesailah sudah ini Hey, Ais 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 Smiley Habislah sudah Diana, kau jadi pergi ke restoran ya? Tentu saja, Mary Aku ini tidak bisa menolaknya kan? Tapi aku berjanji padamu Pekan depan kita akan habiskan waktu bersama-sama ya? Benar ya, Diana? Oh iya, jangan pakai kaos kaki dan sepatu itu tidak cocok Oh iya, ini tidak cocok Terima kasih ya, Mary Oh, kalau aku ikut dengan kalian, aku pasti akan bahagia Mary, aku kan sudah katakan lain kali Ini adalah kencanku dan Smiley Selain itu, dia akan menyatakan cintanya dan memberiku hadiah Kau yakin mau melihat itu? Diana, kau mengira aku ini iri Aku tidak iri, aku bukan orang seperti itu Diana Oh Smiley, kau sudah datang? Bagaimana? Smiley, kenapa kau belum ganti pakaian juga? Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian Semoga berhasil Diana, ada masalah Seseorang mencuri kotak cincin yang aku belikan untukmu Mereka mencuri lima cincin Smiley, apa maksudmu? Dicuri dari dalam lokermu atau apa? Aku tidak tahu bagaimana kejadiannya Aku menitipkannya pada Ais dan dia menghilangkannya Cincin emas dan juga cincin berliannya hilang Harganya mahal sekali, Diana Tunggu dulu, Smiley Kita harus mencari siapa pencuri dari cincin itu Kita akan periksa tas setiap orang Benar, tak akan ada yang mau memperlihatkan tasnya padamu Semuanya akan mengatakan tidak Sudah, ayo pergi Smiley, dengar ya Aku tetap mencintaimu meskipun tidak ada cincinnya Iya, yang menariknya Dima memberikanmu penutup telinga Tapi hadiah dariku dicuri Diana, aku tidak mau kemana-mana Aku disini saja Smiley, ayolah Jangan bersedih Baiklah, aku setuju Kita tidak akan kemana-mana malam ini Tapi kita tidak biarkan siapapun keluar dari sekolah sebelum kita periksa Kau mengerti? Mereka tidak akan mengembalikannya, Diana Kau bahkan tidak bisa membayangkan betapa cantiknya cincin itu Smiley, aku ulangi sekali lagi ya Aku mencintaimu meskipun tidak ada cincinnya Tapi kita akan coba mencari cincinnya Astaga, teman-teman Kencan indahku sudah gagal karena cincinnya Siapa pencurinya? Dan aku juga tidak tahu Teman-teman, beri tanda suka, berlangganan Dan nantikan video baru yang menarik ya Smiley, jangan bersedih terus Ayo kita cari cincinnya Ayo cepat, Smiley Wow, Karina Aku hanya bisa bilang Wow, hidungku sudah tidak sakit lagi Lihatlah temanku Ini semua untukmu Aku sangat menyayangimu, Karina Iya, aku juga Ada yang hilang Wah, siapa ya? Iya, Pak Main Sebenarnya itu sudah rahasia umum Tapi sekarang Salah terus Buki, tolong dibagikan Jadi, Bapak menemukan buku harian dari sekolah aku salah Bagaimana, Mary? Apa yang harus aku pakai? Baju ini dan tas ini cocok tidak? Sepertinya aku akan pergi ke restoran Dan Smiley gak akan memberi Dialognya bukan yang itu Iya Salah ya